Intro Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau satu aplikasi berguna yang harus ada pada PC dan laptop tanpa berapa lama, langsung saja kita mulai oke, jadi mungkin dari kalian sudah ada yang tau untuk aplikasinya jadi untuk aplikasinya ini merupakan aplikasi dari Microsoft nah jadi kita langsung aja download untuk aplikasinya nah cara downloadnya disini kita seperti biasa buka browsernya kemudian di browser kita ini, kalian tinggal ketik aja yang namanya Microsoft PC Manager jika sudah kalian tinggal enter kemudian nanti kalian pilih yang situsnya itu ini guys yang techspot.com yang ini ya, techspot.com jangan yang microsoft.com kalian pilih yang techspot.com kalau sudah kalian bisa masuk ke situs techspot.com yang satu ini tapi kalau misalnya kalian bingung nih untuk website yang mana kalian bisa cek aja untuk link situsnya sudah saya taruh di deskripsi di bawah nah nanti untuk halaman depannya seperti ini kalau sudah kalian bisa klik download now kalian bisa klik download now yang di ini ya download now lalu kalian kalau ada seperti ini silang aja atau di close terus kalian tinggal tunggu sampai downloadannya berjalan kalau semisal download downloadannya gak berjalan disini kalian bisa klik here yang ini guys yang ini ya nah ini yang klik here ini untuk mengulang downloadannya kalau semisal downloadannya gak mau jalan nah ini baru muncul kita klik save terus kita tinggal tunggu download nah kalau sudah di download disini kita langsung aja install untuk aplikasinya nah ini ya kita langsung double klik saja terus kita jangan lupa sebelum kita klik install di bawah ini ya yang ini yang i accept bla 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 ini dicentang untuk kotaknya lalu kalian tinggal klik install nah jadi untuk aplikasi ini itu memang resmi ya dari microsoft yang membantu kita dalam memanage komputer atau laptop kita ini mulai dari persentase ini ya file sampah yang kita miliki terus apakah windows update perlu dicek atau enggak kemudian ada juga sistem kalau gak salah windows security tapi ini versi mini nya guys atau versi kecilnya yang penting kita tinggal tunggu dulu ya kan sampai downloadnya selesai terus proses installing nya pokoknya tinggal tunggu aja guys ya karena ini biasanya cepat kalau enggak lama oke udah muncul untuk aplikasinya oke kalau sudah kalian langsung klik aja launch now terus tinggal kita tunggu nah ini sudah ke launching ya di kanan pojok bawah kalau muncul seperti ini kalian tinggal klik aja not now aja not now oke jadi untuk aplikasinya untuk aplikasinya udah muncul ya oke kita langsung aja taruh di tengah guys oke welcome to microsoft pc manager 3.4 ya jadi ini versi 3.4 nah kalian bisa lihat disini ada pc boost health check deep clean up start up dan process nah di bagian pc boost disini kalian bisa lihat untuk persentase memory usage kalian kalau gue disini 40% terus untuk size pada temporary files yang kita miliki kalau gue disini mencapai setengah giga ya atau 500MB kalau kalian mau boost kalian langsung klik aja boost nanti otomatis bakal langsung berkurang guys tuh kalian bisa lihat guys memory gue jadi 34% 31% ya ternyata terus untuk temporary files sudah kosong kemudian disini ada yang namanya gate smart boost kalian bisa nyalain untuk smart boost ya jadi ini keterangannya untuk aplikasi yang nanti bakal otomatis nge-boost pc atau laptop kalian ketika RAM usage kalian itu tinggi atau ada lebih dari 1GB untuk temporary files kalian bisa nyalain ya kalau gue bakal nyalain aja terus kalau udah kita balik ke home lagi terus kita coba cek untuk healthy check atau health check oke ternyata kalian bisa lihat disini items to clean up ternyata cuma segini ya yaudah kita langsung proceed aja oke udah selesai nanti bakal langsung balik lagi kesini disini ada proses nah ini proses yang ini ya aplikasi program atau software yang sedang kebuka guys kalian bisa lihat disini ya ini ada steamgua obs spotify dan masih banyak lagi terus kalian bisa tutup atau end untuk aplikasinya kemudian kalau kita balik lagi ke home disini ada deep clean up ini kalau misalnya kalian mau menghapus lebih dalam lagi guys untuk apa namanya windowsnya jadi disini sistem clean up ada windows update clean up windows prefetch defender lock temporary fast thumbnail thumbnail gue jangan ya kalau thumbnail gue gak mau dibersihin ini ada remote desktop ada chats ini terus ada ini terus apalagi nih application ini jangan gue masih butuh ya steam ini ada webchash webchash ini wow ternyata lengkap ya oke kalau udah kalian pilih-pilih kalian langsung proceed nanti bakal kehapus dan selesai terus yang terakhir disini ada startup wah ini recommended banget sih startup yang biasa aja kalian sering ngecek ya di text manager disini sudah kebaca guys ya di aplikasi pc managernya nah ini kalian bisa lihat yang kebaca itu yang mana aja guys disini ada apa namanya jenisnya yang pertama ini apa namanya mematikan aplikasi ini jika memungkinkan jadi kalian bisa matiin kalau gue seperti ini terus yang kedua ini ada kategori rekomendasi untuk selalu dinyalakan nah jadi seperti itu guys oke di bagian home udah kita cek terus udah selesai ya sekarang kita bakal coba masuk ke protection nah ini protection ya kayak windows defender nih atau windows security nah ini ya kalian bisa scan lewat sini guys terus sisi ada windows update wow ternyata kita bisa update guys oke gue mungkin nanti dulu deh update nya ya pas udah selesai rekaman ini ada browser protection taskbar repair terus ada restore default apps ya ini kalau kalian butuh ya jadi seperti ini untuk tampilannya terus disini ada storage storage nah ini ya storage management disini di bagian files clean up ini ada download files jadi kalau misal kalian apa namanya download suatu file ya kan di maybe di browser ya kan mungkin bakal kebaca disini terus ini ada ini guys kayak ini ya di bawahnya ini ini kayak menemukan beberapa file yang besar-besar seperti ini ya wow kalian bisa hapus nih tapi software ini yang kebaca ini gue butuh semua guys waduh oke yang penting kita sudah tahu sih disini ada large file kayak tadi ya large file terus di bagian extra disini ada storage sense nah ini ya storage sense jadi ini pokoknya dicentang terus ini dinyalain terus ini kalian pilih default aja kalau gue ini default terus ini default oke terus di atasnya ini ada deep clean up yang sudah kita jalanin tadi untuk sebelumnya disini ya nah ini deep clean up terus yang selanjutnya disini ada apps wow process management oh ini yang tadi ya startup apps itu yang tadi oke kayaknya yang cuma kayak gini-gini doang ya oke kita lanjut ke toolbox aja wow toolbox guys bentar ini maksudnya apa ini kok ada oh show toolbar on the desktop widih langsung muncul kayak gini guys ini kok gak salah untuk boost memory usage ini ada screenshot ada screenshot dong notepad wah kita bisa setting guys wah ini wah ini perlu banget sih kalau gue ya jujur oke ini ada custom link wah ini kayaknya gue bakal pake sih ini nanti gue bakal setting pas selesai rekaman ya oke ini bagus juga sih kita buka notepad notepad langsung kebuka notepad tapi cukup lama ya kebukanya oke kemudian yang terakhir ini ada setting jadi ini ada yang namanya setting ini gue gak tau sih ini yang shortcut setting ini buat apa ini katanya custom block of pop-up management terus di bawahnya disini ada general setting kalau misalnya kalian mau nyalain ada start pc ini wajib kalian nyalain terus ada early access gue bakal nyalain aja auto update gue nyalain terus untuk masalah tema gue bakal pilih gelap aja ya biar lebih enak bahasa gue pilih bahasa inggris oke jadi ya tentang microsoft pc manager nya sampai disini dulu jadi ya so far ini bagus banget guys jujur bagus banget dan kalian wajib coba sih meskipun kalian gak tertarik yang minimal cobalah ya sedikit aja gak usah terlalu ini banget tapi kalau misalnya kalian udah tertarik banget ya langsung download aja langsung kalian coba-coba ya oke oke jadi video tentang satu aplikasi berguna yang harus ada pada msd atau sampai disini dulu semoga video berbapak bagi teman-teman jika berbapak jangan lupa subscribe like dan share video ini dan terima kasih kembali untuk subscribe like dan share video ini oke oke video kalian sampai disini dulu di intunggu next video ya dadah